Pesah Rakyat untuk memilih Presiden akan dilakukan pada Februari 2024. Namun, strategi politik sudah mulai dijalankan jauh sebelum itu. Partai politik sudah bermanuver, mulai dari membentuk koalisi sampai mendeklarasikan bakal calon Presiden yang diusuk. Sekian nama sudah muncul, beberapa di antaranya telah resmi menjadi ujung tombak partai yang akan berlagak untuk menjadi orang nomor satu di tanah air. Berikut beberapa partai yang sudah mendeklarasikan calon Presiden yang akan mereka usuk. Partai Nasdaq sudah mencuri start dengan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon Presiden pada 3 Oktober 2022. Sebelumnya mereka mengantongi tiga nama yaitu Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo. Sementara PDI Perjuangan baru saja mengumumkan nama bakal calon Presiden mereka usuk, yaitu Ganjar Pranowo. Deklarasi itu dilakukan di Istara Batu Tulis oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekaroputri pada 21 April 2023. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 juga secara resmi telah mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon Presiden pada pemilu 2024 di tanggal 26 April 2023. Meski tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu bersama Golkar dan PAN. Di sisi lain, Partai Golkar mengatakan pihaknya akan tetap mengusung Erlangga Hartarto sebagai bakal calon Presiden untuk pemilu tahun depan. Partai lain seperti PKS dan Demokrat sebelumnya juga menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon Presiden. Pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Hoyrul Umam berpandangan koalisi yang dibangun dengan basis tidak jelas dengan aspek ketokohan yang tidak berpotensi menjadi aksi politik yang hampah. Jelang 2024 menurutnya sudah mulai terpetakan. Beberapa tokoh yang dapat maju menjadi capres dengan dukungan partai. Kalau misalnya kemudian tiga tadi sudah terjadi, sudah terbentuk koalisi, lalu kemudian ada dua lagi partai yang jika akumulasinya memungkinkan bagi terbentuknya koalisi, let's say Golkar dengan PAN, atau Golkar dengan PKB, atau Gerindra dengan salah satu dari tiga partai itu, maka potensi koalisi yang terbentuk kemungkinan besar tiga, tetapi masih membuka kemungkinan yang juga sangat terbuka untuk menjadi empat koalisi besar di pemilu 2024. Kontestasi akan berlangsung tahun depan. Sejumlah partai politik telah bergerak menentukan pilihan ke salah satu sosok yang dipercaya, memberikan pilihannya bagi rakyat, calon pemimpin bangsa terbaik versi partai. Sebagai rakyat, sudah adakah yang membuat Anda jatuh hati sehingga menetapkannya sebagai pilihan? Ini dia, Presiden Indonesia periode berikutnya. Dari Jakarta, Priska Triverna, Kantor Berita Antara Muwartaka.